Intro Halo, selamat pagi, siang, dan sore Kembali lagi di Dosis Dr. Ngeksis Bersama saya, Dr. Garin Nah, hari ini kita akan membahas tentang Sembelit nih, atau konstipasi Pasti teman-teman pernah merasakannya kan ya Nah, mari kita bahas setelah ini Intro Intro Nah, kita semua pasti pernah merasakannya namanya konstipasi kan, atau Sembelit Nah, konstipasi atau Sembelit Merupakan kondisi di mana kita sulit Buang air besar, atau buang air besar Kurang dari 3 kali dalam seminggu Nah, ada yang bilang nih, kalau kita Makan buah pepaya, itu bisa mengatasi Sembelit Benar atau enggak sih sebenarnya? Nah, buah pepaya itu merupakan Buah yang tinggi serat dan air Sehingga bisa mengatasi yang namanya Sembelit Nah, selain itu, buah pepaya itu juga Mengandung enzim papain Di mana enzim ini itu juga bisa membantu proses pencernaan protein Sehingga, itu juga bisa memperlanjar pencernaan kita Intro Selain konsumsi serat, konsumsi air putih yang cukup itu juga sangat penting loh teman-teman Di mana, konsumsi air putih yang direkomendasikan Ada 2-3 liter perharinya, atau setara dengan 8 gelas Nah, teman-teman, udah konsumsi air putih yang cukup belum? Jangan sampai dehidrasi loh ya Karena, dehidrasi itu juga bisa menyebabkan Sembelit loh teman-teman Selain konsumsi air putih, konsumsi serat Pola makan yang teratur itu juga sangat penting Karena, apabila kita makan secara berlebihan Itu berdapat memperberat kerja pencernaan kita Sehingga, kita harus mengatur jadwal Dan juga porsi yang baik Sehingga, pencernaan kita pun juga akan jadi lebih lancar teman-teman Terakhir adalah konsumsi probiotik Probiotik itu apa sih sebenarnya? Jadi, probiotik adalah bakteri baik Di mana dia akan membantu menjaga kesehatan usus kita Dan juga bisa membantu penyiapan nutrisi dari apa yang kita makan Sehingga, apabila teman-teman ada masalah kepencernaan Itu bisa loh dibantu dengan konsumsi probiotik Seperti keju, yogurt, ataupun makanan yang berfermentasi lainnya Jadi, jangan ragu ya teman-teman untuk bisa mengonsumsi probiotik Supaya bisa menjaga kesehatan dari pencernaan kita Nah, tadi ada informasi mengenai bagaimana cari kita bisa mengatasi sebelit ataupun konsipasi Nah, tapi tentunya teman-teman Selain yang sudah disebutkan sebelumnya Menjaga gaya hidup kita secara keseluruhan tentunya tidak kalah pentingnya Di mana, olahraga yang teratur, tiduran cukup, dan juga menjaga pola makan Tentunya harus tetap kita dilaksanakan Supaya bisa menjaga kesehatan pencernaan kita Nah, setelah ini Mau bahas apa lagi nih untuk episode setelahnya? Jangan lupa komen di bawah ya untuk ide-idenya Selain itu, jangan lupa juga komen, share, dan juga subscribe video kali ini ya Supaya bisa ditonton oleh banyak orang juga Sekian dari saya, bye-bye Sub indo by broth3rmax